hai 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 aku tahu suara kamu pajak di sini aku denger kamu enggak kok aku enggak akan nyakit kamu enggak ya masih malu yang teman oke jadi supaya dia enggak malu lagi aku buktikan kalau aku enggak makan menyakiti dia ya teman-teman aku kan membaca lagu Oh bukan baca ya nyanyi lagu gudung wahyu teman rumecso in sun lagu nisto ngoyo waroh kelawan sing tak kau hoho nang dur angkoroh senajan setan kentayangan tan sah gawe rupe to hingga pupu pusing jaman Hai eh dong Pejo udah ku nyanyiin loh itu kan lagu kusuhan kamu kan aku lagi gini nyamuk dan kamu enggak datang-datang Pejo Pejo malahnya nyaut mbak kunti tadi teman-teman di ujung sana tadi ada cerikan dikit enggak tahu Pejo kemana nih Pejo Pejo itu kamu bukan teman-teman udah teman-teman mungkin kita kembali lagi kapan-kapan ya soalnya sekarang enggak mau datang si Pejo nya udah kita pulang aja oh iya 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 Oh kamu disitu ya ternyata Pejo apa enggak boleh dekat iya enggak apa-apa ke teman-teman kita enggak boleh mendekat karena sosoknya ya pemaluan Tuhan kalau kita mendekat nanti bisa kita hilang kita bisa cek dari sini aja oke ya ya aku mundur aku mundur aku mundur kok Oke teman-teman jadi itu disana teman-teman sosoknya jadi itu yang dinamakan Pejo teman-teman sosoknya pocong Hai namun dia merasa kesepian teman-teman karena menurut pengakuan dia selama dia mendiami suatu tempat pasti penghuni-penghuni di tempat tersebut selalu mengusir dia teman-teman karena merasa bahwa dia sudah menjadi baik gitu kalau dahulu sosok Pejo ini sering digunakan sebagai penglaris dagangan makanya dan sekarang setelah dia berhenti jadi penglaris dagangan benar sekali teman-teman yang memusuhi si Pejo ini teman-teman aku merasa kasian sekali sama si Pejo namun teman-teman saya nggak bisa membantu dia apa-apa karena karena kita udah berbeda alam teman-teman Hai Jo alam gaib dan saya alam nyata mungkin saya hanya bisa bertemu sama Pejo saat malam hari yang teman-teman dan harinya pun tidak sembarangan hanya saat tertentu aja dia bisa muncul teman-teman seperti malam Jumat terus malam-malam yang sekiranya ketika orang-orang pada tidur semua baru saya bisa bertemu sama si Pejo mungkin hanya kita bisa lihat dari sini aja dan teman-teman dan kalau teman-teman bisa kalau misalkan dia mau didekatin teman-teman mukanya sebenarnya itu belum belum kayak gitu parah rusak belum teman-teman dan dia bisa berubah-ubah mukanya terkadang dia mukanya bisa menjadi menawan teman-teman dan terkadang memang menjadi gosong seperti itu namun teman-teman tetap saja kita nggak boleh takut ya teman-teman mungkin di next time atau next video saya akan coba untuk berkomunikasi dengan si Pejo supaya bisa didekati ya kalau sekarang dia nggak mau didekati teman-teman ya udah Paijo makasih udah mau menampakkan wujudnya udah mengobati rasa penasaran para subscriber dan para penonton saya thank you Paijo kamu bisa silahkan untuk bersenang-senang kalian dan kamu bisa pergi lagi nggak papa dan tadi teman-teman di sana tuh seperti ada yang lain gitu tapi aku nggak kenal sosok di sana yang kenal hanya sosok si Paijo ini teman-teman ya udah untuk Paijo see you ya wassalam ya udah teman-teman kita jumpa di next time tentunya jangan lupa di subscribe channel Bwanti Oficial dan perkenalkan itu teman saya Paijo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku pulang dulu ya Paijo bye 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 Hai 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 teman-teman masih ada ya Oh iyalah Hai dasipai hijau tadi nggak mau didekati jadi Aku lebih menghormati aja Takutnya nanti malahan Dia gak mau lagi berteman sama aku Oh yaudah teman-teman Mungkin ini aja video kali ini Apabila teman-teman terhibur Kalian bisa terus di komentar Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain Jangan pernah takut sama malu halus Oke Itu dia Pak Ijo Thank you Bye bye